Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Muhammad Hafidh dari Universitas Negeri Semarang Pada video pembelajaran kali ini akan saya sampaikan materi tentang akuntansi penjualan angsuran Semoga materi ini bermanfaat dan semoga Allah memberikan kemudahan kefahaman di dalam mempelajari materi ini sehingga mudah untuk dipahami dan sukses untuk saudara-saudara semua Baik saudara, outline dari materi penjualan angsuran ini ada empat yang akan kita selesaikan yang pertama tentang jenis penjualan yang kedua teknik pengakuan laba kotor yang ketiga akuntansi penjualan angsuran dan yang keempat adalah cara perhitungan bunga Baik, saudara-saudara ada beberapa strategi yang bisa dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk meningkatkan omset penjualan Beberapa strategi itu diantaranya adalah misalnya meningkatkan kualitas produknya menetapkan harga yang bersaing lalu meningkatkan kualitas pelayanan lalu promosi yang efektif dan terakhir, ini yang menjadi pokok pesan kita agar omset penjualan bisa meningkat bisa dengan pemberian fasilitas penjualan secara angsuran bahkan pada era akhir-akhir ini penjualan secara angsuran justru omsetnya jauh lebih tinggi dibanding dengan penjualan tunai seperti yang kita lihat pada penjualan mobil penjualan rumah itu konsumen merasa diringankan dengan fasilitas penjualan secara angsuran kalau secara teoretik kita mengenal ada tiga jenis penjualan yang pertama penjualan tunai penjualan yang dilakukan dengan cara seluruh pembayaran diterima saat barang diserahkan cash and carry jadi pembayaran kalau penjualan ya pembayaran diterima sekarang barang diserahkan sekarang lalu yang kedua adalah penjualan kredit penjualan di mana barang telah diserahkan namun pembayaran baru diterima beberapa hari kemudian penjualan kredit ini terjadi karena ada kepercayaan dan hubungan baik dari penjual kepada pembeli barang sudah saya kirim tapi uang belum saya terima kapan terimanya? dua minggu lagi satu bulan kadang ada tulisan 2 per 10 dan per 30 itu adalah penjualan kredit penjualan tunai dan penjualan kredit telah pernah kita bahas di akuntansi dasar atau pengantar akuntansi berikutnya adalah yang ketiga yang kita bahas adalah penjualan angsuran penjualan yang dilakukan dengan cara pembeli membayar sebagian harga di depan pada saat serah terima barang artinya kalau penjual yang menerima sebagian penerimaan down payment atau uang muka itu sedangkan sisanya akan dibayar secara periodik dan sistematis dalam periode tertentu bisa satu tahun dua tahun tiga tahun empat tahun dan seterusnya nah sesuara istilah penjualan angsuran inilah yang di masyarakat ini ada salah persepsi salah penerapan di masyarakat justru populer dengan sebutan kredit nah padahal yang betul kalau penjualan kredit itu yang seperti nomor dua itu yang ketiga itu kalau pakai uang muka lalu berikutnya ngangsur itu namanya secara angsuran hanya saja di masyarakat justru istilah penjualan angsuran ini lebih populer dengan sebutan penjualan kredit wah motornya bisa dikredit kok mobilnya bisa dikredit nah itu ada pergeseran makna tapi saudara-saudara sudah tahu istilah yang betul ya baik nah kita bahas ke penjualan angsuran jenis penjualan angsuran berdasarkan siapa yang melakukan penjualan ini ada dua satu penjualan angsuran langsung ditangani perusahaan yang bersangkutan ada developer rumah lalu dia juga menangani penjualan angsuran divisi produksinya membangun rumah dia tangani ya lalu melakukan penjualan secara angsurannya langsung ditangani dia nah ini yang pertama lalu yang kedua penjualan angsuran dilakukan oleh lembaga pembiayaan jadi dia developer rumah urusannya hanya membangun saja tapi begitu ada konsumen yang mau beli dengan cara angsuran atau yang di masyarakat disebut dengan kredit kredit rumah lalu diambil oleh lembaga pembiayaan misalnya BTN misalnya dan mandiri yang DBC itu BNI Gria mandiri Gria dan seterusnya nah itu yang kedua baik secara teoretik di PSAK nomor 23 tentang pendapatan ini mengatur beberapa hal jadi terkait dengan penjualan angsuran ada persoalan ini persoalan apa? persoalan pengakuan pendapatan sekali lagi pada penjualan angsuran ini ada persoalan persoalan apa? terkait dengan persoalan pengakuan pendapatan mengapa? kalau penjualannya secara tunai gak masalah pendapatan diakui pada periode penjualan penjualan secara kredit jangkanya juga gak panjang satu bulan dua minggu begitu gak masalah tapi kalau penjualan angsuran jangkanya lima tahun pengakuan labanya pengakuan pendapatannya itu bagaimana? nah pendapatan dari penjualan barang harus diakui bila seluruh kondisi berikut terpenuhi satu perusahaan telah memindahkan risiko secara signifikan dan memindahkan manfaat kepemilikan barang yang dijual kepada pembeli dua perusahaan tidak lagi mengelola atau melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual tiga jumlah pendapatan dapat diukur secara anda empat besar kemungkinan manfaat ekonomik yang dihubungkan dengan transaksi akan mengalir kepada perusahaan tersebut dan yang terakhir biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan dapat diukur secara anda maka dari itu penjualan angsuran ini bisa diakui sebagai penjualan walaupun jangka waktunya lima tahun enam tahun empat tahun karena apa memenuhi kriteria ini saya beli mobil secara kredit apakah risiko dari dan manfaat kepemilikan mobil itu ada di saya atau masih ada di Toyota sudah ada di saya sudah ada di saya Toyota sudah tidak lagi mengelola pengendalian atas barang itu mau saya jemur mau saya hujan-hujankan mau saya masukkan rumah terserah jumlah pendapatan dapat diukur harga jualnya jelas dan seterusnya baik bagi penjual bagaimana teknik pengakuan laba kotornya klik lain ya kalau tadi adalah pengakuan pendapatannya akunya penjualan jadi penjualan angsuran boleh diakui sekarang adalah pengakuan laba kotornya laba kotor diakui untuk periode di mana penjualan dilakukan bisa yang kedua laba kotor diakui secara proporsional dihubungkan dengan periode di mana realisasi penerimaan kas telah berjadi jadi penjualan angsurannya lima tahun maka mengakuinya laba kotor bukan pada periode penjualan yang kedua ini tetapi secara proporsional sesuai kas yang bisa diterima menerima kas dari mana down payment uang muda menerima kas dari mana angsuran pokok angsuran pokoknya nah jadi laba kotornya nanti diakui secara proporsional baik contoh contoh satu ini saya mau menjelaskan contoh satu dan contoh dua ini adalah contoh tentang siapa yang melakukan penjualan angsuran apakah dijual sendiri atau melalui pembiayaan contoh satu pada tanggal 5 Desember perusahaan pengembang Ampel Gading Permai menjual sebuah rumah kepada salah satu pembelinya seharga 400 juta harga pokoknya 350 juta yang terdiri dari beberapa hal ini atas transaksi ini sesuai kesepakatan pembeli membayar uang muka 100 juta sisanya diajukan kepada kredit pemilikan rumah KPR Bank Tabungan Gara KPR oleh KPR Maka jurnalnya adalah tanggal 5 kas debit 100 juta uang muka piutang usaha kredit 300 juta sisanya penjualan sorry saya ulang kas debit 100 juta piutang usaha debit 300 juta penjualan kredit 400 juta penjualan 400 juta diterima uang muka kas debit sisanya merupakan piutang usaha lalu harga pokok rumah 350 juta persediaan rumah kredit 350 juta laba kotornya berapa 50 juta diakui pada periode ini lalu ketika KPR BTN cair diberikan kepada Ampel Gading developer tadi Ampel Gading Permai tadi dapat uang kas debit 300 juta piutang usaha kredit 300 juta sudah selesai urusan dengan pembeli clear pembeli urusannya angsuran ganti dengan KPR BTN paham ya atau tahun jurnalnya ini hanya pendekatan Buto dan Neto ini pendekatan laba kotornya kalau ini penjualan lalu ini HPP yang ini atau kas debit 100 juta piutang usaha debit 300 juta persediaan rumah kredit 350 juta laba kotor penjualan rumah kredit 50 juta ini untuk mengganti dua jurnal ini oke berikutnya perusahaan Ampel Gading Permai dapat uang dari KPR BTN karena pengacuannya cair ya kas debit 300 juta piutang usaha BG 300 juta sekarang konsumen rumah tadi urusannya dengan KPR BTN nah baik contoh dua pada tanggal 29 November 2015 perusahaan pengembang Ampel Gading Permai menjual rumah kepada salah satu pembelinya 400 juta harga pokoknya 350 juta atas dasar ini sesuai kesepakatan pembeli membayar uang muka 100 juta dan sisanya diangsur dengan angsuran bulanan setiap tanggal 31 selama 10 tahun dengan bunga 12% per tahun angsuran pertama dilakukan tanggal 31 Desember 2015 belinya 29 November 2015 jadi ini tidak diserahkan kepada lembaga pembiayaan penjualannya langsung ditangani sendiri maka jurnalnya satu kas debit 100 juta piutang angsuran debit 300 juta persediaan rumah kredit 350 juta bukan laba kotor tetapi laba kotor belum direalisasi 50 juta laba kotor belum direalisasi 50 juta dari mana nanti ada penjelasannya tanggal 31 Desember menerima angsuran maka kas debit angsurannya berapa piutang angsuran angsuran pokoknya 2.500.000 dari mana dari 10 tahun nanti perhitungannya lalu pendapatan bunga credit 3 juta sehingga uang yang diterima debitnya 5.500.000 akhir periode yang adjustment kalau ini kan kebetulan angsurannya memang diterima tanggal 31 Desember bukan adjustment tapi kalau yang bawah ini adjustment mengakui dari laba kotor belum direalisasi menjadi laba kotor yang sudah direalisasi proporsional sesuai uang yang diterima jadi laba kotor belum direalisasi itu seperti akun kewajiban tempatnya kan debit ini pada saat muncul debit begitu direalisasi dikurangi ini kita debit debit lalu kreditnya betul-betul laba kotor laba itu kan kredit ya realisasi laba kotor kredit angkanya 12.812.500 12.812.500 ini proporsional sesuai dengan uang yang diterima kalikan persen pasal laba kotor nanti caranya mencari oke kita lihat penjelasannya laba kotor diakui sebagai kewajiban atau pendapatan yang ditangguhkan pengakuannya ada laba tapi pengakuannya ditangguhkan dulu kapan mengakuinya kalau uang sudah diterima kalau belum diterima kita tangguhkan dan dicatat dalam akun laba kotor belum direalisasi karena sebagai kewajiban maka ketika muncul angkanya kredit 50 juta ini dua kas yang diterima pada tanggal 31 Desember sebesar 5.500.000 sendiri atas angsuran rumah 2.500.000 pendapatan bunga 3 juta angsuran rumah 2.500.000 dihitung dari sisa pinjaman harga rumah dikurangi uang muka sebesar 300 juta tadi harga rumahnya 400 juta dikurangi uang mukanya 100 juta masih 300 juta dibagi 120 bulan kenapa 120 bulan angsurannya bulanan jangka waktu kreditnya jangka waktu penjualan angsurannya 10 tahun dibagi 120 ketemunya 2.500.000 berikutnya besarnya pendapatan bunga 3 juta dihitung dari 300 juta dikali 12% dibagi 12 bunganya 12% per tahun kalau 1 bulan tinggal dibagi 12 tanggal 31 Desember dilakukan penyesuaian untuk mengakui atau merealisasi laba kotor secara proporsional sesuai dengan kas yang telah diterima di tahun 2015 yang bersumber dari penjualan angsuran kas yang diterima sebanyak 102.500.000 dari mana uang mukanya 100 juta angsuran pertama 2.500.000 baru mengangsur pertama kali ditanggung sehingga realisasi laba kotornya 12.812.500 berasal dari mana 12,5% kali uang yang diterima 12,5% itu apa persentase laba kotor dari mana persentase laba kotornya persentase laba kotor dihitung dari laba kotor dibagi harga jual dikali 100 juta 50 juta dibagi 400 juta dikali 100% saya ulang laba kotor dibagi harga jual dikali 100% ketamanya 12 emang ya oke selesai berikutnya adalah bagaimana cara menghitung bunga tadi kan ini ya ada bunga ini menghitungnya bunga seperti ini ada beberapa cara menghitung bunga yang pertama bunga tetap yaitu perhitungan bunga yang didasarkan pada jumlah pinjaman awal pada saat pemberat oleh karena dasarnya yang digunakan untuk pengenaan bunga jumlah yang tetap maka akan menghasilkan bunga yang tetap juga metode ini disebut juga metode flat metode yang pertama yang kedua metode bunga menurun yaitu perhitungan bunga yang didasarkan pada jumlah sisa pinjaman pada saat akan dilakukan pembayaran oleh karena dasar yang digunakan untuk pengenaan bunga adalah sisa pinjaman dimana sisa pinjaman ini semakin lama semakin menurun maka akan menghasilkan bunga yang menurun juga mau ngansur sisa pinjamannya berapa sisa pinjaman itu yang dijadikan dasar menghitung bunga sisa pinjaman kan semakin lama menurun sehingga kalau itu dijadikan dasar menghitung bunga pasti bunganya sudah menurun istilah metode bunga menurun di masyarakat juga dikenal dengan istilah bunga efektif yang ketiga anuitas yaitu perhitungan bunga yang dilakukan dengan cara tertentu dimana jumlah pembayaran yang dilakukan setiap periode sama dimana komposisi pembayaran angsuran semakin lama semakin besar dan komposisi pembayaran bunga semakin lama semakin turun begini sepuluh turutannya jadi kalau yang pertama ini ini kan enggak adil ya masa menghitung bunganya dari awal pinjaman awal ini kan enggak adil padahal sudah diangsur sudah diangsur kan berkurang mestinya sisa pinjamannya tapi kok dasar menghitung bunganya dari awal ini enggak adil maka muncul yang kedua ini adil tapi dampaknya apa angsuran tiap bulannya tiap periodenya jumlahnya berubah-ubah sehingga konsumen menjadi kesulitan disebut adil karena dasar bunganya dihitung dari sisa pinjaman tapi gara-gara angkanya menurun ini konsumen jadi lupa berapa saya harus membayarnya karena angkanya berubah-ubah semakin lama semakin turun semakin lama semakin turun maka muncul metode yang ketiga adil dasar membayar bunganya semakin lama semakin menurun tapi jumlahnya dibuat jumlah totalnya dibuat tetap sama sama tetapi komposisinya yang berbeda bunganya semakin lama semakin turun tapi penurunan bunga itu komposisinya diambil alih untuk diambil untuk porsi pelunasan pokok pinjaman sehingga jumlahnya tetap tetapi komposisinya yang berbeda baik contoh tanggal 10 Oktober telah terjadi akad pembiayaan pembelian mobil oleh BCA Finance Marang oleh salah satu nasabah bernama Alfian Riffky Alfian membeli Suzuki R3 harganya 180 juta dan memilih BCA Finance sebagai lembaga pembiayaannya uang muka yang diberhitungkan 60 juta sisanya diajukan kepada BCA untuk dibiaya dengan kredit jangka waktu satu tahun angsuran dilakukan setiap tanggal 11 setiap bulan angsuran pertama dimulai tanggal 11 November belinya 10 Oktober ngangsurnya mulai 11 November biaya notaris administrasi telah dibayar suku bunga 18% nah susunlah tabel angsuran tabel angsuran itu menginformasikan angsuran tiap periode dan bunga tiap periode dan total pembayaran tiap periode jika BCA menggunakan metode bunga tetap yang kedua bunga menurun yang ketiga angsuran bunga tetap gampang banget 11 November angsuran pertama dan seterusnya sampai angsuran yang ke-12 jumlah pinjamannya 120 juta untuk satu tahun berarti angsuran pokoknya 10 juta 120 juta dibagi 12 10 semua bunganya detong dari sisa pinjaman awal pinjaman awal berapa 120 juta 120 x 18% dibagi 12 bunga per bulan ketemunya 1 juta 800 angsuran kedua bunganya tetap dari 120 juta angsuran ketiga tetap dari 120 juta dari pinjaman awal maka bunganya tetap angsurannya seperti ini setiap kali angsur 11 juta 800 yang terdiri dari angsuran dan bunga sisa pinjamannya 120 dikurangi 10 110 dikurangi 10 100 kenapa enggak dikurangi 11 800 enggak kalau ini kan yang mengurangi sisa pinjaman itu yang pembayaran pokok kalau yang ini kan ada unsur bunganya jadi 110 dikurangi 10 ketemu 100 dan seterusnya selesai bunga tetap bunga menurut gampang pinjamannya 120 juta angsuran pokoknya 10 juta semua 120 juta dibagi 12 bunganya bunga angsuran pertama dari 120 juta 120 juta x 18% dibagi 12 ketemunya 1 juta 800 nah 1 juta 800 pembayaran pertama 11 juta 800 sisa pinjamannya 110 juta nah bunga angsuran kedua ini bukan dari 120 tapi dari sisa pinjaman sebelum melakukan angsuran berapa 110 dasarnya dari sini nah 110 juta x 18% dibagi 12 ketemunya 160 dan seterusnya angsuran ketiga dasarnya dari 100 juta angsuran keempat dasarnya dari 90 juta menghitung bunga semakin lama semakin menurun nah ini adil ini semakin lama semakin menurun bunganya tapi gara-gara itu jumlah pembayarannya kan semakin lama menurun berubah-ubah ini orang bingung janya angsuran ini berapa ini bingung nah karena jumlahnya berubah-ubah maka muncul metode yang ketiga ini yang sering digunakan di masyarakat yaitu anuitas kalau anuitas nanti caranya ini anuitas begini coba saudara lihat jumlah angsurannya tetap eh sorry jumlah pembayarannya tetap tapi angsurannya semakin lama semakin banyak bunganya semakin lama semakin turun ini anuitas caranya menghitung gimana ketemu 11 juta ini kita hitung anuitasnya rumusnya faktor anuitasnya itu adalah 1 per 1 1 min 1 per 1 plus i pangkat n dibagi i nah jadi i itu apa tingkat persentase sehubungan setiap angsuran ya n adalah jumlah angsuran 1 per 1 plus i pangkat n adalah nilai tunainya ya kita kita hitung ya kita hitung 1 min 1 per 1 plus i i nya itu adalah bunga setiap angsuran bukan 18% ya 18% tadi kan bunga setahun bunga setiap angsuran karena angsurannya tiap bulan maka i nya adalah bunga satu bulan bunga satu bulan yang berarti 18 dibagi 12 ketemunya 1,5% 1,5% kalau ditulis 0,015 pangkat n n jumlah angsuran 12 dibagi i ya i nya 0,015 ya dilanjutkan ketemu begini 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 ketemu ini ya ketemu angka anuitas 10,9075 apa itu 10,9075 angka anuitas jumlah angsurannya berarti tinggal 120 juta dibagi angka anuitas ketemu 11 sekian kita masukkan ke tabel berarti pokoknya jumlah pembayarannya 11.599 terus begini nah sekarang kita hitung bunganya dulu bunganya dari sisa pinjaman 120 juta x 18% dibagi 12 ketemunya 1.800.000 lah total pembayarannya 11 juta sekian digunakan pembayar bunga 1.800.000 berarti sisanya untuk angsur pokok 9 juta sekian paham ya jadi ini patokannya angka jumlah pembayarannya itu sekian ini pasti sama digunakan untuk pembayar bunga sekian sisanya untuk angsur pokok sekali lagi untuk yang angsuran kedua total pembayarannya tetap 11 juta bunganya berapa bunganya 18% kalikan ini 110.798 ini sisa pinjaman ini ini kalikan 18% dibagi 12 ketemunya 1.600.000 turun 1.600.000 sekian total pembayarannya 11 juta sekian bunganya 1.600.000 sekian berarti angsuran pokoknya sisa terus begitu nah set ini nanti setelah angsuran ke-12 0 ini kenapa nggak bisa 0 2 karena dampak pembulatan oke selesai terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati